Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semangat lagi anak-anak hebat kelas 3 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan 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 semua ya Anak-anak hari ini akan belajar bersama Bulali Kita akan belajar tentang juara, musim, dan iklim Mari kita simak dari hari ini Cuaca Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu singkat Yaitu hanya beberapa jam dan ditandai dengan perbedaan siang dan malam Cuaca terjadi karena perbedaan suhu dan kelembapan udara yang terjadi antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya Jenis-jenis cuaca Jenis-jenis cuaca yaitu Cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk atau dingin, cuaca hujan, dan cuaca berangin Unsur-unsur cuaca Yang pertama ada suhu atau temperatur Tekanan udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan Untuk materi cuaca sendiri sudah Bulali sampaikan di tema 5 subtema 1 tentang cuaca Anak-anak jika lupa dapat membaca rangkuman yang telah Bulali berikan Iklim Iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas Iklim sendiri ditemukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya mencapai 11 hingga 30 tahun Iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut jiklanet bumi Indonesia memiliki tiga iklim Yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut Namun Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis yang disebut dengan iklim panas Beberapa kondisi dapat merubah keadaan iklim suatu wilayah Begitu pula yang terjadi di Indonesia Hal ini akan ditandai dengan adanya perubahan temperatur rata-rata harian Seperti pola curah hujan, tinggi muka air laut, dan variabilitas iklim Seperti elmino dan lanina Dengan adanya perubahan iklim dapat menyebabkan dampak serius pada pertanian, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya Yang empat, perubahan iklim Yang pertama, produksi bahan pangan terhambat Seperti ikan, jagung, padi, serta kebutuhan pokok lainnya Yang kedua, risiko banjir seperti di daerah pantai, laut, dan daerah yang datarannya rendah Yang ketiga, pengiriman barang distribusi yang menggunakan transportasi laut terhambat Yang keempat, tempat pariwisata atau objek wisata akan mengalami kerusakan Pembagian iklim yang ada di dunia Yang pertama, iklim tropis Iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi Di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan Negara-negara beriklim tropis Antara lain, Indonesia, Malaysia, dan negara di Asia Tenggara India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, Peru Negara di Amerika Tengah, Nigeria, Madagaskar, Kenya, Pongo, dan lain-lain Iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan Hujan tropis dengan kondisi hangat dan hujan sepanjang tahun sehingga banyak hutan lembat Iklim sabana tropis dengan kondisi kering sehingga jarang ada hutan Iklim stepa tropis dengan kondisi lebih kering lagi Dan iklim burun tropis dengan kondisi yang paling kering Yang kedua, iklim subtropis Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan Negara-negara beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara dan Selatan, Afrika Selatan, Mesir, Australia bagian Selatan, Chile, Turki, dan lain-lain Yang termasuk dalam iklim subtropis adalah iklim mediterania dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang basah tapi tidak terlalu dingin Ada pula iklim subtropis yang hangat dan lembab dengan musim panas yang hangat dan musim dingin dengan curah hujan ringan Yang ketiga, iklim sedang Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina, dan lain-lain Iklim sedang dibagi menjadi 4 iklim Iklim laut pantai barat dengan kondisi lembab dan mendung pada musim dingin serta kering dan cerah pada musim panas Iklim stepa secuk dan iklim burun secuk dengan kondisi panas dan kering di musim panas dan berangin di musim dingin Ada juga iklim benua lembab dengan kondisi basah saat musim panas Yang keempat, iklim dingin Iklim dingin biasa ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan Negara-negara yang beriklim dingin yaitu Denmark, Serbia, Norwegia, Finlandia, Rusia, bagian utara, Eslandia, Kanada, dan Alaska Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panas itu sejuk Musim Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam merentang waktu tertentu Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berhembus melalui kurun pasir di bagian utara benua Australia Udara panas dan kering tersebut sampai di Indonesia Menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cuaca cerah dalam waktu relatif lama Musim kemarau Musim kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana Di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kekurangan air Dan tidak turunnya hujan Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati Indonesia Angin muson adalah angin yang bertiup dari belahan bumi utara Yang menyebabkan benua Australia dalam keadaan dingin Sehingga tekanan anginnya maksimum Hal ini mengakibatkan benua Asia dalam keadaan panas Sehingga tekanan anginnya minimum Karena angin akan bertiup dari tekanan maksimum ke tekanan minimum Maka arah perjalanan angin dari Australia ke Asia menuju ke daerah Garis Katulistiwa yaitu Indonesia Arah perjalanan angin tersebut melalui gurun pasir bagian utara Australia Yang panas dan kering Sehingga menyebabkan di Indonesia hanya musim kemarau Sedangkan musim hujan Curah hujan rata-rata di Indonesia adalah 1600 mm setiap tahunnya Namun sebaran curah hujan tersebut tidak merata di setiap wilayah Misalnya di wilayah Palu dan Timur yang hanya mengalami curah hujan 500 mm hingga 700 mm per tahun Sedangkan di wilayah utara seperti Salimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, dan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bandung memiliki curah hujan yang sangat tinggi Selain itu di Indonesia dalam setiap 3-5 tahun sekali terjadi peristiwa yang bernama El Nino Peristiwa El Nino menyebabkan musim kering yang terlalu lama Dan ketika hujan Dan ketika hujan tiba hanya sebentar Kemudian setelah terjadinya peristiwa El Nino Akan datang peristiwa yang bernama La Nina La Nina merupakan peristiwa yang menyebabkan curah hujan yang tinggi Dalam waktu yang panjang dan lama dari biasanya Pembagian musim di dunia Musim semi Musim semi merupakan suatu kondisi pada daerah tertentu mengalami tumbuhnya Tumbuhan dan pohon dengan lebat dari musim salju Di belahan bumi bagian utara musim semi terjadi di antara bulan Februari hingga April Di belahan bumi selatan musim semi terjadi di antara bulan Agustus hingga Oktober Kiri-kiri musim semi adalah Tumbuhan dan daun di pepohonan rontok Hawa pada musim semi Semi panas sebesar 60% dan dingin 40% Hewan ternak keluar dari sarangnya dan melakukan aktivitasnya Sering turunnya hujan Musim panas Musim panas merupakan kondisi pada daerah tertentu meningkat hawa yang sangat panas Di belahan bumi bagian utara terjadi antara bulan Mei hingga Juli Di belahan bumi bagian selatan terjadi antara bulan November hingga Januari Kiri-kiri musim panas adalah Yang pertama, tumbuhan menjadi kering dan layu Yang kedua, hawa pada musim panas 80% panas dan 20% dingin Yang ketiga, hewan yang ada di musim itu melakukan aktivitasnya dan mencari makan Yang keempat, munculnya badai angin disertai hujan Musim gugur Musim gugur merupakan kondisi di mana gugurnya tumbuhan dan dedaunan mulai rontok Di belahan bumi bagian utara terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober Di belahan bumi bagian selatan terjadi antara bulan Februari hingga April Kiri-kiri musim gugur adalah Yang pertama, tumbuhan layu dan rontok Yang kedua, hawa pada musim gugur 60% dingin dan 40% panas Yang ketiga, hewan-hewan kembali ke sarangnya Yang keempat, langit menjadi gelap dan berwarna orange Selanjutnya, musim dingin Musim dingin adalah kondisi hawa dingin dan turunnya salju es Di belahan bumi bagian utara terjadi antara bulan November hingga Januari Di belahan bumi bagian selatan terjadi antara bulan Mei hingga Juli Kiri-kiri musim dingin Yang pertama, tumbuhan yang biasanya sudah mulai rontok dan bimbul Yang ditimbuni salju-salju Yang kedua, hawa pada musim dingin 80% dingin dan 20% panas Yang ketiga, hewan-hewan tertidur di sarangnya atau melakukan aktivitasnya di dalam sarang Yang keempat, munculnya badai salju Faktor penyebab terjadinya perubahan musim di Indonesia Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Hal tersebut membawa pengaruh terhadap iklim Indonesia secara keseluruhan Yaitu beriklim tropis atau merupakan tempat peradaran semua matahari tahunan Artinya, tempat yang selalu dilalui oleh pergeseran semua matahari dari garis balik utara ke garis balik selatan Atau sebaliknya Posisi yang demikian itu menyebabkan banyaknya sinar matahari yang datang Selalu besar atau sering, yaitu sekitar 55% Dengan sendirinya, temperatur suhu udara di Indonesia selalu panas Dengan suhu rata-rata harian adalah 27 derajat celcius dengan 2 musim Yaitu panas dan hujan Terima kasih anak-anak untuk matahari hari ini Semoga materi yang telah Buleli sampaikan hari ini dapat diterima anak-anak dan dipahami dengan baik Jangan lupa tetap belajar dari rumah Semangat Membantu orang tua di rumah Rajin mengaji Dan tidak lupa sholat 5 waktu Sekian materi dari Buleli Buleli akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa